Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khairiyyata lamid Kaifah halukum Nataman naikum fi halati sihati wal afiah Anak-anakku kelas 4 yang ustadzah cintai Bagaimana kabarnya? Ketemu lagi dengan ustadzah luluk dan ustadzah fiyah Dalam pembelajaran kemohamadiahan atau KMG Tentang mengenal tokoh muhamadiyah Yaitu Kiai Haji Ibrahim Untuk itu mari kita buka dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Untuk berikutnya kalian ikuti video sampai selesai ya anak-anak Selamat memperhatikan Nah anak-anakku sebelum kita mempelajari Salah satu tokoh muhamadiyah yang berikut Ustazah mau bertanya kepada kalian Kenalkah kalian dengan tokoh yang satu ini? Coba kalian perhatikan siapa? Oke Kiai Haji Ahmad Dalan Pendiri Muhammadiyah Yang kedua Betul Jenderal Sudirman Pahlawan kemerdekaan dari Surabaya Yang ketiga Siapa? Ya Profesor Dr. B.J. Habibie Presiden Indonesia kelima Yang terakhir Siapa yang tahu? Betul Soekarno Siapa Soekarno? Presiden Indonesia yang pertama Nah itu beberapa tokoh yang kita kenalkan Nah anak-anak Ustazah sebelumnya mau tanya Tokoh Tokoh itu apa sih? Betul idola Coba kalian dengarkan Ustazah menyampaikan wacana ini Bagas menyimpan foto orang yang diidolakan di dalam dompetnya Dan sesekali dilihatnya Ketika orang yang diidolakan datang ke kotanya Bagas rela tidak masuk sekolah demi melihat ketemu idolanya datang Apa yang dilakukan oleh idolanya Bagas selalu menirunya Nah sekarang yang perlu kita diskusikan Dan kalian pecahkan masalahnya adalah Bagaimana pendapatmu tentang perilaku bagas Ya jawab Nah idola atau tokoh Tokoh adalah menjadi panutan bagi orang lain Tokoh Muhammadiyah senantiasa memberikan contoh kepada umat Jasa atau pengabdian seorang tokoh akan dikenang oleh generasi muda Jika kalian bersungguh-sungguh mengenal dan meneladani tokoh Muhammadiyah Insya Allah kalian akan berhasil seperti tokoh yang kamu pelajari Tentu saja anak-anak kepingin menjadi orang sukses bukan Anak-anak Ustazah akan mengenalkan tokoh Muhammadiyah yang satu ini Yaitu Kiai Haji Ibrahim Masa kecil Kiai Haji Ibrahim Ibrahim lahir di kampung Kauman Yogyakarta Pada tanggal 7 Mei 1874 Beliau adalah putra dari Kiai Haji Fadril Rahmaningrat Ibrahim adalah adik kandung dari Nyai Walidah Yaitu istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan Sejak umur 5 tahun orang tuanya mengajarkan mengaji kepada Ibrahim Kemudian beliau juga memperdalam ilmu agama kepada kakaknya sendiri Yaitu Kiai Haji Muhammad Nur Setelah dia pandai Beliau menuliskan ibadah pada Ibadah haji maksudnya pada usia 17 tahun Oh masih muda ya anak-anak ya Anak-anak bisa? Tentu bisa Berikutnya beliau menuntut ilmu di Mekah Selama kurang lebih 7 sampai 8 tahun Itu perjalanan Ibrahim waktu kecil sampai remaja Beliau Kiai Haji Ibrahim Sebagai ulama besar yang cerdas Luas wawasannya Sangat dalam ilmunya Dan disegani banyak orang Kiai Haji Ibrahim Hafal Al-Quran Hafid anak-anak Dia juga ahli kiro'ah Suaranya bagus Dan pandai berbahasa Arab Wow Tentu anak-anak Mau menilukan dan mengikuti Sejak beliau bukan? Nah untuk itu harus Rajin-rajin belajar Sekembalinya dari Mekah Beliau Kiai Haji Ibrahim Mengadakan pengajian Untuk masyarakat di sekitarnya Dengan dua metode Yaitu yang pertama Metode Sorokan Yaitu mengaji dengan Diajar seorang demi seorang Waktunya diadakan pada Waktu pagi hari Mulai pukul 7 sampai 9 pagi Kemudian yang kedua Dengan metode Peton Yaitu guru Atau Kiai membaca Santrinya mendengarkan Muridnya mendengarkan Dengan memegang kitabnya Masing-masing Nah itu waktunya Pada sore hari Setelah sholat asar Sampai maghrib Kemudian dilanjutkan Sholat maghrib Secara berjamaah Selanjutnya Kiai Haji Ibrahim Memimpin Muhammadiyah Kiprah beliau Kiai Haji Ibrahim Mendapatkan amanah Dari Kiai Haji Ahmad Dahlan Pendiri Organisasi Muhammadiyah Apa itu amanahnya Yaitu mengemban tongkat Kepemimpinan Muhammadiyah Pada periode selanjutnya Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan Mendingal dunia Hal itu Dipesankan oleh Ahmad Dahlan Kepada sahabat-sahabatnya Mula-mula Ibrahim tidak mau Dan tidak sanggup Atas Masukan dari sahabat-sahabatnya Amanah Tersebut Dipenuhi Dan diterima Beliau Pengganti Ketua Muhammadiyah Setelah Ahmad Dahlan Meninggal Kiai Haji Ibrahim Dikukuhkan menjadi Ketua Muhammadiyah Pada bulan Maret 1923 Perkembangan Muhammadiyah Paling besar Saat kepemimpinannya Adalah di Jawa Dan Madula Pada saat kepemimpinannya Muhammadiyah Lebih sering Menyelenggarakan Kongres Di luar Yogyakarta Tempat-tempat Kongres Muhammadiyah Yang Dilaksanakan Adalah Yang pertama Kongres ke-15 Di Surabaya Kongres ke-16 Di Pekalongan Kongres ke-17 Di Solo Kongres ke-19 Di Bukit Tinggi Kongres ke-21 Di Makassar Dan Kongres ke-22 Di Semarang Itulah Pelaksanaan Kongres Sewaktu Kepemimpinannya Kiayi Haji Ibrahim Tuh Anak-anak Nah Demikian Anak-anak Keteladanan Tokoh Muhammadiyah Yang bisa kita Pelajari Yaitu Kiayi Haji Ibrahim Semoga Kita bisa Mencontoh Menjadi Idola Umat Karena Ilmu Kita Untuk itu Terus Dan Terus Belajar Sukron Kasiron Selalu Sehat Dan Semangat Dari rumah Kita Tutup Dengan Bacaan Hamdallah Alhamdulillah Hirobil Alamin Ustazah Selalu Berkesan Tetap Solat Lima Waktu Dan Tepat Waktu Mengaji Belajar Hormati Dan Bantu Orang Tua Dan Hati-hati Dimanapun Kalian Berada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh